Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel icaksema.com Kali ini saya akan membagi sedikit pengalaman saya Bagaimana langkah awal menjadi developer android Langkah pertama untuk menjadi seorang developer android Tentunya kita harus memilih aplikasi mana yang paling cocok Atau paling tepat untuk kita gunakan dalam mendevelop aplikasi Banyak software-software untuk editor aplikasi android Yang tersedia di internet Salah satunya adalah android studio Ada basic for android Ataupun eclipse NetBeam pun bisa digunakan sebagai editor untuk android Awalnya saya belajar android Sebenarnya saya menggunakan NetBeam NetBeam Kenapa NetBeam? Karena menurut saya NetBeam adalah sebuah IDE yang paling cepat Dan paling akurat Namun karena ketidak adanya dukungan dari android Kurang full dukungan dari android Makanya ada beberapa fitur yang sangat susah untuk digunakan Sampai akhirnya saya balik ke eclipse Eclipse ada versi Juno yang memang sudah mendapat dukungan oleh android Dan khusus untuk pemrograman android Itu lengkap fitur-fitur di permuda Keluar lagi ada basic for android Disitu ada sebuah editor android Dimana kita tidak menggunakan bahasa pemrograman java Melainkan menggunakan bahasa basic untuk membuat android Ada lagi satu android studio Mencoba hal baru dari sebuah IDE Saat saya mencoba ada beberapa yang membuat saya sedikit tidak nyaman Sebagai contohnya saat kita membuat proyek kita harus melakukan pendownloadan Gradle Kurang lebih Gradle kalau tidak salah Kemudian emulator juga harus support terhadap prosesor kita Harus akselerator prosesor kurang lebihnya seperti itu Akhirnya saya kembali lagi ke eclipse Ada beberapa yang kalau memang teman-teman punya spek komputer yang kurang baik Untuk penggunaan android studio akan kurang maksimal Apa saja yang perlu disiapkan aplikasi Yang pertama adalah eclipse Yang pertama adalah eclipse Eclipse disini kita gunakan sebagai IDE Yang telah terkombinasikan dengan SDK android Jangan khawatir Sudah tersedia versi eclipse Dimana sudah langsung terpatch ke dalam satu Khusus untuk android Tanpa harus meng-setting ADT ADT untuk android Tanpa harus meng-setting SDK android Semuanya sudah terpatch menjadi satu Tinggal kita pakai Kemudian yang kedua Emulator Emulator disini Terlalu banyak yang menyediakan emulator-emulator Contohnya sendiri dari androidnya Teman-teman pasti tahu Kalau sudah pernah mencoba Emulator dari pihak android Saat kita buka Itu sangat lama Sangat lama dalam proses pembukaannya Kemudian Ada juga yang memanfaatkan pihak ketika Seperti Jenny Motion Ataupun BlueStack Karena menurut saya ini juga masih terlalu lama Untuk proses opening emulator Ataupun proses running aplikasi Untuk itu saya terus mencari Hingga saya menemukan sebuah emulator Yang memang Menurut saya itu emulator persepat Yaitu emulator virtual box Atau sering saya sebut emulator android VM Lalu bagaimana mengkombinasikan dengan Eclipse Sudah saya share Di dalam website itstackseman.com Bagaimana caranya mengkombinasikan Dua aplikasi ini Kemudian yang ketiga adalah XAMPP Terus sering kita sebut XAMPP 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 disini tujuhnya adalah Sebagai server lokal Dimana saat aplikasi Teman-teman membutuhkan sebuah Fitur Pengambilan data Dari internet Atau MySQL Menggunakan XAMPP XAMPP disini pun ada beberapa versi Saya tetap menggunakan Bertahan dalam versi lama Versi 171 Karena versi yang baru Jadulnya Menurut pengalaman saya Terlalu banyak bug Masih terlalu banyak bug Dari pada versi-versi sebelumnya Ada bagian-bagian tertentu Yang memang Sengaja dihapuskan Dari Versi XAMPP terbaru Maka itu untuk settingan PHP ininya pun Kita mesti report PHP.ini Kita mesti report Untuk mengkonfigurasikan Saat kita menggunakan Fitur-fitur Tambahan Cukup 4 aplikasi Dalam kita menjadi developer android Dan yang terpenting adalah Pemahaman tentang Pemrograman java Inilah yang paling penting Sebagai developer Pemahaman pemrograman java Tidak segedar Kawan semua menguasai Bagaimana membuat variable Bagaimana membuat class Ataupun bagaimana membuat method Tapi Teman-teman harus menguasai Bagaimana membuat object oriented Karena cenderungnya disini Android menggunakan Concept object oriented Sebagai contoh Sebagai contoh Saat teman-teman membuat Satu activity baru Membuat satu activity baru Secara otomatis Eclipse akan memberikan Sebuah ini Extend activity Ini tandanya adalah Kelas penurunan Dari kelas activity Ke main activity Kemudian Apa teman-teman Ada pertanyaan tentang Kenapa saat Saya membuat Sebuah activity Langsung terbuat Method seperti Protected Void on grid Method ini adalah Method yang pertama kali Dijalankan Saat kita Membuat aplikasi Android Method ini adalah Sebuah method Override Artinya Method yang Dikembangkan kembali Dan telah dibuat Oleh Kelas induk Kelas induk disini Berarti activity Hal-hal seperti inilah Yang harus teman-teman Paham Terus ada lagi Di dalam folder gen Mungkin ada teman-teman Yang bingung Folder gen Sebenarnya untuk apa Kenapa kita tidak boleh Memodifikasi folder Di dalam folder gen Seperti kelas r.java Yang sering Kita gunakan Sebenarnya Kelas r.java Itu adalah Di dalamnya terdapat Sebuah generate system Oleh android Untuk memberikan ID ID khusus ID disini adalah Sebagai contoh IC lancer ID nya adalah Ini IC lancer Berada di folder Drawable Di dalam Kelas res Ini r.java Ini digunakan Untuk memberikan ID Di dalam Kelas res .java Kita buka Kita lihat IC launcher Disini IC launcher Kemudian ada Kelas ID ID disini Untuk penggunaan Action setting Kemudian ada Layout Disini Saat kita buka layout Disini Book play layout Activity mine .xml Secara otomatis Jadi android Memberikan ID khusus Tujuhnya seperti itu Kemudian dari Karena Kenapa Android menggunakan ID di Kelas r Sendiri Karena Posisi desain Saat kita Melisikin sebuah Aplikasi Itu menggunakan File.xml Sedangkan java Tidak Tidak bisa secara langsung Menggunakan Memanggil ID dari XML Saat kita buka XML nya Bentuknya seperti ini Untuk itu Android membuat Kelas r.java Jadi Untuk Pemanggilannya Hanya Menggunakan Memanggil Kelas r .lyout .activity mine Kita buka disini Kelas r .lyout .activity mine Tujuannya disini Ini adalah Penggunaan Kata static Kata static Kata static adalah Kata Pemanggilan Sebuah variable Ataupun Metode Tanpa kita harus Membuat Instansiasi Untuk itu Teman-teman harus Menguasai Bahasa Pemrograman Java Kemudian Ada Ada lagi Android manifest Ini adalah Untuk Sebuah settingan Seperti Permission Permission disini Saat kita Aplikasi Menggunakan Fitur internet Ataupun Fitur kamera Semua harus Mendapat Memasukkan Program Permission Di dalam sini Bahwa Aplikasi kita Akan Memanfaatkan Fitur internet Dan kamera Jika tidak Jika tidak Ada disini Maka kita Tidak bisa Memanfaatkan Fitur tersebut Kemudian Ada juga Disini Activity Jika ada Lima Activity Ada Lebih dari Satu Activity Otomatis Dalam Sebuah Project Dalam Segala Jenis Pemrograman Bahasa Pemrograman Maka Akan Menentukan File Mana Yang akan Pertama Kali Di Eksekusi Seperti Dalam Pemrograman Java Di Dalam Pemrograman Java Ada Settingan Kelas mana Untuk Kelas mana Yang akan Dijalankan Terlebih dahulu Kelas tersebut Harus memiliki Method Mine Method Public Static Void Mine Itu yang akan Pertama kali Dijalankan Begitu juga Dengan Android Activity Yang pertama kali Dijalankan Akan memiliki Intent Filter Ini adalah Tandanya Activity Yang pertama kali Sebagai Launcher Pembuka Lalu bagaimana Dengan Emulator Saya akan Coba Jalankan Emulator Seberapa Lama Emulator Ini Melakukan Launching Aplikasi Ataupun Launching Opening Dari Emulator Tersebut Saya coba Start Emulator Ini Android VM Saya coba Start Sebenarnya Kita membuat Sebuah Virtual OS Dari Android Kita membuat Sebuah Virtual OS Virtual Operating System Android Yang saya gunakan Disini adalah Virtual Operating System Android Versi Jelly Bean Kalau Tidak Salah Versi 4.1 1.1 Ada versi Terbarunya Silahkan Teman-teman Cari Dimana Yang teman-teman Harus Mendownload Semuanya Silahkan Teman-teman Masuk Di Website Ejaksama.com Silahkan Teman-teman Hitung Sendiri Berapa Lama Proses Launching Emulator Ini Sudah Selesai Ada Sekitar 30 detik Tidak Emulator Ini Sangat Cepat Dan Sangat Ringan Untuk Masih Penggunaan Dibandingkan Dengan Emulator Yang lain Oke Demikian Tutorial Kali Ini Bagaimana Langkah Pertama Menjadi Seorang Developer Android Terima kasih Telah Mengunjungi Caksama.com Dan Jangan lupa Subscribe Untuk Tutorial Selanjutnya Dan Thanks For Watching